Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kabar gembira telah dibuka pendaftaran P3K tenaga teknis teman-teman bisa melihat di web kemudian masuk pada laman BKN nanti akan muncul tampak seperti pada layar teman-teman ya ini adalah web BKN BKN publikasi kemudian kalau kita scroll ke bawah sudah ada edaran pengumuman seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis di lingkungan badan kepegawaian negara teman-teman pada laman BKN juga sudah disertakan link dari pengumuman seleksi kalau kita klik maka akan tampil seperti di layar yaitu pengumuman tentang seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis BKN tahun anggaran 2022 disitu sudah tercantum juga teman-teman alokasi kebutuhan P3K termasuk dengan jumlah alokasi kebutuhan P3K itu penetapan lokasi kebutuhan kemudian juga ada deskripsi tugas jabatan kalau kita kebawahkan lagi nanti juga akan ada persaratan P3K persaratan umumnya sudah tertera disitu teman-teman bisa membaca ini nanti file pengumumannya teman-teman bisa klik pada link yang ada di deskripsi ya teman-teman nanti silahkan dipelajari jadi teman-teman nanti bisa benar-benar mengamati apa saja persaratan umumnya dicek kemudian juga diberi tanda supaya ketika teman-teman melamar nanti tidak ada yang data yang ketinggalan teman-teman jadi silahkan di download pada link deskripsi teman-teman secara singkat teman-teman nanti daftar akun pada SSC ASN kemudian juga diamati teman-teman kegiatan penjatualan jangan sampai teman-teman ketinggalan sekian teman-teman semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan jangan lupa dukung like and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh